Intro Hai MPK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Faryanto Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal tentang bilangan ya Terutama khususnya urutan bilangannya Yuk langsung kita bahas aja yuk soalnya Ya, disini dikatakan bahwa jika X dan Y adalah bilangan genap ya Jadi dua-duanya bilangan genap Dimana X kurang dari Y ya Maka bilangan genap yang lebih besar daripada X dan lebih kecil daripada Y ya Ada sebanyak berapa ya Jadi sebenarnya ditanya nih Disini X dan Y nih dua-duanya dua bilangan genap Lalu ada berapa banyak bilangan genap ya diantara kedua bilangan genap tersebut ya Nah disini ini sebenarnya soal OSK ya Saya ambil dari soal OSK tahun 2018 ya kalau nggak salah Dan ini adalah sebenarnya soal pilihan ganda ya Tapi saya tidak tuliskan pilihan gandanya ya Ya jadi yang diminta adalah banyaknya bilangan genap ya diantara X dan Y ya Tapi nanti dinyatakan dalam X dan Y ya Oke Jadi karena X dan Y bilangan genap kita misalkan Kita misalkan X sama dengan dua M ya Lalu Y sama dengan dua N Jadi semuanya dimana disini M dan N adalah bilangan bulat ya Oke Karena tadi dikatakan bahwa X lebih kecil daripada Y ya Maka kita misalkan N nya ini sendiri sama dengan M ditambah K Yang dimana K bilangan bulat Ya Nah sekarang kita lihat ya Misalnya kita buat sebuah garis bilangan seperti ini Disini adalah X ya X atau dua M ya tadi ya kan Lalu disini adalah Y Y atau dua N gitu ya kan Disini kita katakan disini adalah dua M ditambah satu Lalu bilangan yang disini setelahnya adalah dua M ditambah dua Bilangan berikutnya adalah dua M ditambah tiga dan seterusnya Nah karena ini tadi dua N Dimana N sama dengan M ditambah K Ini berarti sama saja dua M ditambah K Seperti ini ya Jadi sebelum ini adalah Bilangan genap sebelum ini adalah Tepat sebelum ini adalah dua M ditambah K-1 Ya Nah jadi ada berapa banyak bilangan genap Di antara dua M dan dua M plus K ini Ya berarti ada sebanyak K-1 Bilangan ya karena kita ngitungnya dari sini kan Satu, dua, tiga sampai K-1 Nah ini ya kan Jadi ada sebanyak K-1 di bilangan Nah kita mau nyatakan dalam X dan Y Nah K disini berarti tadi sebenarnya kita ubah lagi menjadi N dikurang M Jadi ini N dikurang M dikurang 1 ya Sedangkan N sendiri sebenarnya setengah Y Jadi kita ubah jadi setengah Y M nya sendiri sebenarnya setengah X Dikurang 1 Ya sekali lagi saya katakan bahwa soal ini asliya adalah soal pilihan ganda ya Jadi Kebetulan pilihan ini masih belum ada ya Tapi yang ada ketika kita ubah menjadi seperti ini Ya jadi ini sama dengan Y Min X Min 2 per 2 ya Jadi banyaknya bilangan genap Di antara X dan Y ya Dua bilangan genap X dan Y Itu adalah bisa diremuskan sebagai X min Y dikurang 2 per 2 Ya demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya